Hai cofrens, pada soal ini diketahui fungsi HX adalah sebagai berikut dan kita diminta untuk menentukan untuk pertanyaan A yaitu nilai dari fungsi H dalam kurung 3P. Maka kita ganti nilai X-nya menjadi 3P sama dengan 7 dikali dengan 3P dikurang dengan 3. Sama dengan hasilnya adalah 21P dikurang 3. Itulah jawaban untuk soal A. Selanjutnya untuk soal B kita diminta untuk menentukan H dalam kurung 0,5N. Maka kita masukkan nilai X-nya menjadi 0,5N sama dengan 7 dikali 0,5N lalu dikurang dengan 3. Sama dengan hasilnya adalah 3,5N dikurang dengan 3. Itulah jawaban untuk soal B. Selanjutnya untuk soal C, H dalam kurung 4 per 5 dikali dengan A. Maka kita masukkan nilai X-nya 4 per 5A menjadi sama dengan 7 dikali 4 per 5A lalu dikurang dengan 3. Sama dengan hasilnya adalah 28 per 5A dikurang dengan 3. Atau jika dijadikan pecahan campuran akan menjadi sama dengan 5,3 per 5A dikurang dengan 3. Itulah jawaban untuk soal C. Dan yang terakhir adalah soal D. Kita diminta untuk menentukan nilai H dalam kurung minus 5Y. Maka kita masukkan nilai X-nya yaitu minus 5Y menjadi 7 dikali minus 5Y dikurang dengan 3. Sama dengan hasilnya adalah minus 35Y dikurang dengan 3. Itulah jawaban untuk soal D. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.